Hungaria adalah negara yang terkurung daratan di Eropa Tengah, terletak di Basin Carpathia. Negara ini berbatasan dengan Austria di barat, Slovakia di utara, Ukraina di timur, Rumania di tenggara, Kroasia dan Serbia di selatan, serta Slovenia di barat daya. Hungaria menawarkan banyak kontras yang menarik, mulai dari pemandangan pedesaan yang hijau hingga arsitektur yang megah. Anda dapat menemukan kerusakan bersejarah yang menyedihkan, tetapi juga banyak restorasi dan inovasi yang mengesankan. Hungaria, negara yang kaya akan keindahan dan romantisme, sedang menghadapi tantangan demografis yang signifikan, terutama akibat penuaan populasi dan migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Menanggapi situasi ini, pemerintah Hungaria, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orban dan Partai Fides, setelah meluncurkan program promosi kesuburan untuk mendorong pertumbuhan penduduk lokal. Salah satu inisiatif utama adalah pinjaman untuk keluarga yang ingin memiliki lebih banyak anak. Orang tua yang sudah menikah dapat mengajukan pinjaman sebesar 10 juta forint, sekitar 25 ribu euro, tanpa perlu mengembalikannya jika mereka berhasil memiliki tiga anak. Fasilitas ini memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menggunakan dana tersebut tanpa harus memberikan laporan tentang pengeluarannya. Keberadaan program ini mencerminkan keinginan masyarakat Hungaria untuk mempertahankan identitas nasional dan mendukung pertumbuhan keluarga. Sebuah survei yang dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 1,3 juta orang mendukung inisiatif ini, program tersebut juga mencakup bantuan untuk membeli rumah dan mobil, membuatnya semakin menarik bagi pasangan yang merencanakan untuk membangun keluarga. Pemerintah Hungaria berpendapat bahwa keputusan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk menolak rencana migrasi dan mendukung generasi mendatang yang tumbuh di tanah air mereka. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa Hungaria tetap sebagai negara yang dihuni oleh rakyatnya sendiri dengan tradisi dan budaya yang terus dipertahankan. Rencana pemerintah Hungaria untuk meningkatkan angka kelahiran juga mencakup penyediaan layanan penitipan anak universal. Mereka berencana untuk membangun 20 ribu tempat penitipan anak baru, untuk mendukung keluarga dan memberikan akses yang lebih baik bagi orang tua yang bekerja. Untuk mendapatkan pinjaman yang dapat membantu mereka memiliki anak, pasangan harus memenuhi beberapa kriteria khusus. Mereka harus menikah dan jika salah satu atau keduanya adalah pernikahan pertama, maka ini adalah syarat tambahan. Istri harus berusia antara 18 dan 40 tahun, dan minimal salah satu dari pasangan harus telah berkontribusi pada jaminan sosial di Hungaria selama 180 hari. Pemerintah memberikan waktu 5 tahun bagi pasangan untuk memenuhi syarat dalam program ini. Pinjaman yang diberikan adalah bagian dari rencana aksi perlindungan keluarga yang dipimpin oleh Victor Orban, yang mengalokasikan 4,8% dari produk domestik Bruto Negara untuk mendukung keluarga dan meningkatkan angka kelahiran. Bagi pasangan yang berhasil memiliki anak dalam jangka waktu 5 tahun, bunga pinjaman akan ditangguhkan selamanya, dan mereka tidak perlu membayar pinjaman mereka selama 3 tahun pertama setelah anak lahir. Jika mereka memiliki anak kedua, mereka akan mendapatkan tambahan jeda 3 tahun dalam pembayaran. Ketika anak ketiga lahir, seluruh jumlah pinjaman mereka akan dikembalikan, sehingga mereka tidak perlu membayar kembali pinjaman tersebut. Dengan demikian, rencana ini bukan hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi keluarga untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik di Hungaria. Dalam program pinjaman untuk keluarga di Hungaria, terdapat ketentuan penting bagi pasangan yang tidak berhasil memiliki anak dalam waktu 5 tahun atau jika mereka bercerai. Dalam situasi tersebut, mereka diwajibkan untuk mengembalikan seluruh jumlah pinjaman dalam waktu 4 bulan. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat terutama bagi kelas menengah Hungaria, dan mungkin tidak menjangkau masyarakat miskin. Namun, ada pengecualian bagi pasangan yang dapat menunjukkan sertifikat dan riwayat kesehatan yang membuktikan bahwa mereka tidak dapat memiliki anak dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika terbukti bahwa mereka mengalami masalah infertilitas, mereka akan diberikan kesempatan untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebagai tujuan wisata, Hungaria sangat populer karena memiliki berbagai atraksi untuk semua jenis wisatawan. Anda hampir tidak akan merasa bosan di sini. Mari kita gali beberapa fakta menarik tentang Hungaria yang mungkin membuat Anda tertarik untuk mengunjungi negara yang menakjubkan ini. Teruslah menyimak untuk mengetahui fakta-fakta menarik tentang Hungaria yang mungkin belum Anda ketahui. Hungaria adalah salah satu negara tertua di Eropa, dengan sejarah yang dimulai dari suku Magyar yang menetap di cekungan Carpathia pada tahun 896 M. Ketika suku Magyar tiba di wilayah ini pada abad ke-9 Masehi setelah berpindah dari timur di bawah pimpinan seorang pemimpin. Kerajaan Hungaria didirikan pada tahun 1000 Masehi dan selama berabad-abad, Hungaria menjadi kerajaan yang penting di Eropa. Namun, kerajaan ini mengalami kerusakan akibat invasi Mongol pada abad ke-13. Kerajaan mencapai puncaknya di bawah dinasti Anjou pada abad ke-14, tetapi kemudian mengalami penurunan terutama di bawah kekuasaan Sigismund pada abad ke-15. Abad ke-16 dan ke-17 membawa perubahan besar bagi Hungaria. Setelah pertempuran Mohaks pada tahun 1526, kerajaan terbagi dengan monarki Habsburg menguasai sebagian besar Hungaria sementara sebagian besar wilayah lainnya diduduki oleh Turki-Otoman. Hungaria bersatu kembali pada akhir abad ke-17 setelah Ottoman dikalahkan dalam pertempuran Wina pada tahun 1683. Pada abad ke-18 dan ke-19, Hungaria mulai memodernisasi dan berkembang rasa nasionalisme. Tuntutan kemerdekaan dari kekaisaran Habsburg semakin kuat yang memuncak pada revolusi Hungaria tahun 1848. Meski revolusi ini ditekan, ia menanam benih kehendak untuk kemerdekaan. Hungaria akhirnya mendapat kedaulatan penuh setelah Perang Dunia Pertama ketika Austria-Hungaria dibubarkan. Namun, negara ini berpihak pada Jerman dalam Perang Dunia Kedua dan setelah perang, Hungaria menjadi negara satelit di bawah kontrol Soviet. Situasi ini berlanjut hingga tahun 1989 ketika pemilihan umum bebas diadakan setelah jatuhnya tirai besi. Hungaria kemudian bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004. Populasi Hungaria terdiri dari berbagai suku bangsa, dengan orang Hungaria sebagai kelompok mayoritas, yaitu sekitar 83 persen. Mereka adalah keturunan suku Magyars dan kelompok lain yang telah bermigrasi ke cekungan Carpatian lebih dari seribu tahun yang lalu. Selain orang Hungaria, ada juga beberapa kelompok etnis minoritas, seperti Roma, Jerman, Serbia, Rumania, Slovakia, dan Kroasia. Minoritas terbesar adalah Roma yang sekitar 3 persen dari total populasi. Dalam hal agama, mayoritas orang Hungaria adalah penganut Kristen. Sekitar 54 persen mengidentifikasi diri sebagai Katolik Roma, sementara sekitar 12 persen adalah protestan calvinis. Sekitar sepertiga orang Hungaria tidak memiliki afiliasi agama. Bahasa Hungaria adalah bahasa yang unik dan tidak berkaitan dengan sebagian besar bahasa Eropa lainnya. Bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Uralik dan tata bahasa serta kosa katanya sangat berbeda. Ada juga beberapa pengaruh bahasa dari Asia. Di berbagai daerah di Hungaria, terdapat dialek-dialek lokal yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Kalau Anda ingin mengucapkan selamat menikmati dua atau lebih banyak orang, Anda ingin mengucapkan siastok. Saya tidak tahu dari mana ini karena saya mendapatkannya dari bapa saya. Bahasa Hungaria tetap menjadi bahasa resmi dan menjadi bagian penting dari identitas bangsa, menyatukan orang-orang Hungaria. Selain itu, bahasa-bahasa minoritas seperti Jerman, Rumania, Serbia, dan Slovakia juga umum digunakan di daerah perbatasan. Hungaria memiliki ekonomi campuran yang berpendapatan tinggi dan semakin bergantung pada sektor jasa dan manufaktur yang dihasilkan dari ekspor. PDB Hungaria diperkirakan sekitar 177 miliar dolar dan negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Lokasinya yang strategis menjadikannya pusat logistik dan bisnis yang penting di Eropa Tengah. Sektor pertanian tetap penting dalam ekonomi, mempekerjakan sekitar 4 persen dari penduduk. Tanaman utama yang ditanam termasuk jagung, gandum, bunga matahari, kentang, dan berbagai buah-buahan. Selain itu, peternakan sapi, babi, dan unggas juga dilakukan. Industri pengolahan makanan berkontribusi terhadap ekspor, dan sektor industri secara keseluruhan menyumbang sekitar 30 persen dari PDB. Produksi mobil adalah salah satu industri utama, dengan pabrik-pabrik dari merek seperti Audi, Mercedes, dan Suzuki. Sektor ekspor manufaktur lainnya termasuk mesin, baja, produk pertambangan, dan bahan kimia. Jejak sejarah kuno Hungaria dapat ditemukan di berbagai situs seperti Kastil Abad Pertengahan, Runtuhan Romawi, Pemandian Otoman, dan Istana Bergaya Barok. Kota Zekesveherfar, yang merupakan ibu kota pertama Hungaria, menjadi tempat penobatan dan pemakaman banyak Raja Hungaria. Saat ini, pengunjung dapat menjelajahi situs arkeologi dan museum di kota ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang warisan kerajaan Hungaria yang kaya dan panjang. Budapest, ibu kota Hungaria, dikenal sebagai ibu kota Spadunia karena memiliki banyak pemandian air panas. Kota ini berada di atas banyak mata air panas, sekitar 125, yang digunakan untuk terapi sejak zaman Romawi. Salah satu pemandian air panas yang terkenal adalah pemandian Sei, yang dibangun pada tahun 1913. Di sini, pengunjung bisa menikmati kolam dengan berbagai suhu dan perawatan medis, serta menikmati arsitektur neo-barokwe yang indah. Pemandian lainnya, yaitu Galer, dibuka pada tahun 1918 dan memiliki desain seni Noveo. Air di Galer kaya akan mineral yang diakini memiliki hasil penyembuhan. Ada juga pemandian rudas yang berasal dari abad ke-16, yang memberikan pengalaman pemandian ala Turki, termasuk kolam renang di atap gedung yang menawarkan pemandangan kota yang cantik. Budaya pemandian di Budapest adalah kombinasi antara relaksasi dan interaksi sosial. Ini menunjukkan hubungan sejarah dan budaya kota dengan sumber daya termal alaminya, menjadikannya tempat yang unik untuk dikunjungi. Gedung Parlemen Hungaria di Budapest adalah gedung parlemen terbesar ketiga di dunia dan menjadi simbol demokrasi negara tersebut. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 1904 dan merupakan contoh arsitektur gotik Revival yang menakjubkan, dirancang oleh arsitek Hungaria, Imre Steindl. Fasad gedung ini simetris, dengan menara dan kubah pusat yang menjulang setinggi 96 meter. Di dalam gedung, pengunjung akan terpesona oleh dekorasi yang mewah, lukisan dinding yang rumit dan jendela kaca patri yang indah. Salah satu daya tarik utama adalah tempat penyimpanan mahkota suci Hungaria yang telah digunakan oleh raja-raja sejak abad ke-12, bersama dengan bola dan tongkat kerajaan. Pengunjung dapat mengikuti tur berpemandu untuk menjelajahi berbagai bagian gedung, termasuk tangga besar, aula kubah, dan balai pertemuan tempat majelis nasional bersidang. Keindahan gedung dan artefak bersejarahnya menjadikannya objek wisata yang wajib dikunjungi di Budapest, memberikan wawasan tentang sejarah, politik, dan kehebatan arsitektur Hungaria. Budapest memiliki jumlah mata air panas tertinggi di dunia dibandingkan ibu kota lainnya, dengan lebih dari 80 mata air yang menghasilkan lebih dari 70 juta liter air terapi setiap hari. Suhu air ini berkisar antara 21 hingga 78 C dan kaya akan mineral seperti kalsium, magnesium, sulfat, dan hidrogen karbona. Penggunaan air panas untuk terapi sudah ada sejak zaman Romawi. Ketika Budapest menjadi pemukiman besar di bawah kekuasaan Turki Otoman pada abad ke-16 dan ke-17, banyak pemandian air panas dibangun, dan beberapa di antaranya masih digunakan hingga sekarang. Kini, Budapest tetap memanfaatkan kekayaan sumber air panas ini dengan banyak pemandian dan pusat kesehatan. Budaya pemandian di kota ini tidak hanya berkaitan dengan manfaat kesehatan, tetapi juga dengan interaksi sosial. Penduduk setempat sering mengunjungi pemandian untuk bersantai dan bersosialisasi, menunjukkan betapa pentingnya air panas dalam kehidupan budaya di Budapest. Fungaria memiliki beberapa situs warisan dunia UNESCO yang menunjukkan kekayaan sejarah dan keragaman budayanya. Salah satunya adalah distrik kastil Buddha di Budapest, yang mencakup kastil Buddha, gereja Mathias, dan benteng nelayan. Tempat-tempat ini menawarkan pemandangan indah sungai Danube dan Taman Nasional Pest. Di luar Budapest, ada dataran Hungaria Raya yang merupakan kawasan luas yang melestarikan praktik penggembalaan tradisional dan satwa liar, terutama burung. Desa Holo adalah contoh kehidupan pedesaan tradisional Hungaria, dengan arsitektur, adat istiadat, dan cara hidup yang masih terjaga. Selain itu, wilayah anggur Tokai, yang merupakan wilayah anggur resmi pertama di dunia sejak tahun 1737, terkenal dengan produk anggur manis Tokaji Azu. Semua situs ini, mulai dari keajaiban arsitektur hingga keindahan alam, memberikan gambaran tentang warisan dan signifikansi budaya Hungaria yang beragam. Danau Balaton, yang sering disebut sebagai Laut Hungaria, adalah danau terbesar di Eropa Tengah. Danau ini membentang sepanjang 77 km dan memiliki luas 592 km persegi. Ukuran dan keindahan pemandangannya menjadikannya tempat yang populer bagi wisatawan dan penduduk lokal. Di pantai utara, terdapat kebun anggur dan situs bersejarah, termasuk semenanjung tihani yang memiliki biara beneditin yang didirikan pada tahun 1055. Sementara itu, pantai selatan terkenal dengan pantai berpasir dan resor, seperti kota Fonyot, yang menawarkan kehidupan malam yang meriah dan berbagai olahraga air. Air Danau Balaton yang dangkal cepat menghangat di musim panas, sehingga sangat cocok untuk berenang, berlayar, dan aktivitas air lainnya. Wilayah sekitar danau juga menyediakan kesempatan untuk hiking, bersepeda, dan menjelajahi desa serta kota yang menawan. Keindahan alam dan berbagai kegiatan budaya serta rekreasi menjadikan Danau Balaton sebagai tujuan utama di Hungaria. Wilayah anggur Tokaj di Hungaria adalah kawasan penghasil anggur resmi pertama di dunia, yang didirikan pada tahun 1737. Wilayah ini terkenal dengan tradisi panjang dalam pemeliharaan anggur, terutama anggur manis yang disebut Tokaji Azu. Iklim di Tokaj, bersama dengan tanah vulkanik dan varietas anggur lokal, seperti Furmint dan Herslevel, memberikan karakter yang unik pada anggurnya. Proses pembuatan Tokaji Azu melibatkan pemanenan anggur yang terkena penyakit noble rot yang meningkatkan kandungan gula dan rasa. Anggur ini kemudian dicampur dengan anggur dasar untuk menciptakan minuman manis yang kaya rasa dan aroma, yang telah dinikmati oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Louis XIII dari Perancis dan Catherine the Great dari Rusia. Tokaji Azu terus dihargai dan menjadi favorit di kalangan pencinta anggur. Pengunjung yang datang ke wilayah Tokaj bisa menjelajahi kebun anggur yang indah, mengunjungi penjual anggur bersejarah, dan berpartisipasi dalam mencicipi anggur untuk merasakan tradisi pembuatan anggur Hungaria yang kaya. Hungaria memiliki tradisi yang kuat dalam olahraga, terutama di Olimpiade Musim Panas, di mana negara ini sering berada di peringkat ratas dalam jumlah medali yang diperoleh. Atlet Hungaria sangat unggul dalam berbagai cabang olahraga, termasuk anggur, renang, kano, dan senam. Negara ini terkenal dalam olahraga air, dengan perenang dan atlet kano yang sering mendominasi kompetisi. Salah satu perenang terkenal, Christina Egersegi, yang dijuluki Ratu Gaya Punggung, telah memenangkan banyak medali emas dan memecahkan banyak rekor dunia. Tim anggur Hungaria juga sangat sukses, dengan atlet seperti Aladar Grevich yang memegang rekor untuk medali emas Olimpiade terbanyak dalam anggur. Keberhasilan ini menunjukkan dedikasi Hungaria terhadap olahraga dan menyoroti kemampuan atletnya. Prestasi di Olimpiade ini tidak hanya mencerminkan kecakapan olahraga, tetapi juga komitmen negara untuk menumbuhkan budaya kebugaran fisik dan kompetisi yang berkontribusi pada kebanggaan nasional dan reputasi internasional Hungaria. Di Hungaria, dianggap sangat tidak sopan untuk mendentingkan gelas bir. Tradisi ini berasal dari abad ke-19, khususnya selama revolusi Hungaria tahun 1848 hingga 1849, ketika orang-orang Hungaria melawan Kekaisaran Austria. Saat itu, orang Austria merayakan kemenangan mereka dengan mendentingkan gelas bir. Dan sebagai bentuk protes diam, orang Hungaria berjanji untuk tidak mendentingkan gelas mereka selama 150 tahun. Meskipun periode 150 tahun tersebut telah berlalu, banyak orang Hungaria masih memilih untuk tidak mendentingkan gelas bir sebagai tanda penghormatan terhadap sejarah mereka. Tradisi ini menunjukkan bagaimana peristiwa bersejarah dapat membentuk praktik budaya dan menyoroti pentingnya identitas serta peringatan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan rasa hormat yang mendalam dari orang Hungaria terhadap masa lalu mereka dan bagaimana pengalaman sejarah terus memengaruhi adat istiadat mereka saat ini. Budapest, ibu kota Hungaria, terkenal karena terbagi oleh sungai Danube menjadi dua bagian yang berbeda, Buddha dan Pes. Masing-masing sisi memiliki karakter dan daya tarik yang unik. Buddha, yang terletak di tepi barat, dikenal dengan daerah perbukitannya, situs bersejarah dan suasana perumahan yang tenang. Di sini terdapat distrik kastil Buddha, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Pengunjung dapat menjelajahi jalan-jalan berbatu, menikmati pemandangan indah, serta mengunjungi museum dan galeri seni. Sementara itu, Pes di tepi timur adalah pusat komersial dan budaya yang ramai. Di sini terdapat gedung Parlemen Hungaria, Basilika St. Stephen, dan Jalan Andrasi. Pes menawarkan banyak toko, restoran, dan teater, serta balai pasar besar yang menyajikan cita rasa masakan Hungaria. Jembatan rantai menghubungkan kedua sisi kota, menambah pesona Budapest dan memberikan pengalaman yang menggabungkan sejarah dan modernita. Hungaria adalah salah satu tempat terbaik untuk pengamatan burung di Eropa. Negara ini memiliki berbagai habitat, termasuk lahan basah, padang rumput, hutan, dan danau, yang menjadikannya surga bagi para pengamat burung. Salah satu lokasi penting adalah Taman Nasional Hortobagi, yang memiliki padang rumput alami terbesar di Eropa dan menjadi tempat persinggahan bagi burung migran. Di sini, pengamat burung dapat melihat spesies seperti burung bustark besar, elang ekor putih, dan berbagai jenis bangau. Taman Nasional Kiskunsak, yang terletak di antara Sungai Danube dan Tisa, juga menawarkan buki pasir, rawa-rawa, dan danau garam yang menarik banyak spesies burung. Selain itu, Danau Ferd, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Ferdhansak, menyediakan habitat bagi burung air. Komitmen Hungaria terhadap konservasi dan perlindungan habitat alami memastikan bahwa pengamatan burung tetap menjadi kegiatan yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi penduduk lokal dan pengunjung. Hungaria memiliki sejarah panjang dalam inovasi yang telah memberikan kontribusi besar pada sains, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Banyak penemu dari Hungaria telah melakukan penemuan yang berdampak global. Salah satu penemunya yang terkenal adalah Ern Rubik, yang menciptakan Rubik S-Cube pada tahun 1974. Teka-teki ikonik ini telah menghibur jutaan orang di seluruh dunia dan memicu kompetisi internasional serta komunitas penggemar yang devoted. Selain itu, Laszlo Biro mengembangkan pena ballpoint pada tahun 1930-an yang merevolusi ala tulis dengan memberikan alternatif yang lebih andal dibandingkan pulpen. Juga, matematikawan dan fisikawan John von Neumann, yang merupakan warga negara Hungaria yang tinggal di Amerika, menjadi pelopor di bidang ilmu komputer dan meletakkan dasar bagi komputasi modern. Tradisi inovasi ini terus berlanjut di Hungaria melalui lembaga penelitian dan universitas yang memfokuskan pada penyelidikan ilmiah dan kemajuan teknologi. Komitmen negara terhadap pendidikan dan penelitian menjaga Hungaria tetap sebagai pusat kreativitas dan penemuan, memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan global dan kemudahan sehari-hari. Hungaria juga memikat dengan sejarah budaya yang kaya, pemandangan indah, dan kombinasi antara pesona dunia lama serta inovasi modern. Dari Budapest hingga pemandian air panas yang terkenal, serta anggur berkualitas tinggi, Hungaria menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan sejarah yang menarik. Sampai jumpa lagi, dan teruslah menjelajahi kisah-kisah dunia yang belum terungkap. Terima kasih telah menonton!